Hai adalah inkarnasinya dalam daging ya dia sendiri ya tapi inkarnasinya Pak ya Paham gak Pak Bagaimana kamu mengatakan itu adalah inkarnasinya di dalam Ibrani dikatakan ya Bapak membawa anaknya Iya inkarnasinya itu disebut anak karena dia lahir sebagai anak ya inkarnasinya tidak tidak ya saat Bapak membawa anaknya disitu tidak ada dikatakan membawa fisik Hai Nah kalau daging itu fisik bukan dimana dikatakan fisik di dalam kitab Ibrani ada mana itu dikatakan sebagai manusia itu kan itu terjemahan aslinya dalam jasmani jasmani itu artinya apa fisik apa bukan dalam dalam daging berarti sudah manusia fisik ya oke kreis jadi kamu mau mengatakan sebentar yang keluar dan datang dan keluar dari diri Bapak itu adalah fisik iya fisiknya emang-emang ada dikasih itu firman harus sebentar dulu grace mercy sebentar dulu ya kamu mengatakan yang mengatakan yang kelup dan datang dan keluar dari diri Bapak itu adalah fisik iya jadi fisik sana lagi yang keluar dari diri Maria infarnasinya emang apa kalau menurut Bapak menurut Pak tiga bagaimana alam layar fisik telahkan diri dilahirkan oleh Maria lho 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 gimana sih krisi 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 kakal ya lagi diam dulu Hai berapa kali ini dilahirkan secara fisik saya tanya sama kamu Maria dikandung dari apa mengandung dari apa Hai Oh kamu jangan melebar kandung dari mana fokus keperluar pertanyaan saya yang datang dan keluar dari diperanakan dari diri Allah itu siapa ya Yesus Yesus Iya dimana malaikat mengatakan kepada Maria kamu akan melahirkan Yesus Oh baca dong Lukas ya Lukas 2 ayat sebelas tuh Pak Pak anti gadis ini Kristen Iya saya Kristen kok tidak tahu malaikat mengatakan kepada Maria dia akan melahirkan Yesus aneh-aneh turun kepada Maria itu siapa Yesus atau atau kudus Anda mengaku Kristen dan tidak tahu kalau ada malaikat menyampaikan ke Maria Iya itu memberitakan iya kenapa anda berhenti dimana ada ayat Lukas 2 ayat ini malaikatnya yang menampakan diri itu akan melahirkan tetapi apakah yang masuk ke dalam diri Maria itu adalah Yesus kan tidak roh kudus roh kudus kamu apa yang masuk ke dalam kandungan Maria kamu bilang tadi krisi kaki Yesus yang masuk ke dalam kiri Maria itu adalah manusia gitu lang jangan ganggu biar selesai dulu elang kamu turun dulu lah aku takutkan kejang-kejang kalian kalau kamu enggak tertip saya turunkan kamu kejang-kejang krokres kamu di masih dibawa rata-rata karena berpikir diskusi dengan anti gadis mau kasih paham Anda ganggu elang iya dia bilang dibawa dululah kalau jelas disitu berita namanya Yesus Iya kalian baca baik-baik dulu dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia yang dibawa disini apa fisik apakah roh-roh Pak Pak anti gadis tahu alegoris tahu kiasan tahu metafora tahu enggak Pak alegoris dunia aja gimana dikatakan metafora kamu mau mengatakan Yesus ini menciptakan itu metafora juga Bang Superman Bapak tahu dulu itu bahasa metafora alias ya tahu enggak perintamaan enggak menurut anti gadis apa coba Hai yang keluar dari diri Bapak itu apa menurut Anda disini dikatakan anak Allah ya anak Allah itu siapa ya sang firman itu Yohanes satu-satu ya sang firman sang firman atau firman Oke yang mana pun jadi yang penting dia firman Oke jadi sang firman dengan firman itu soft oknum yang sama atau oknum yang berbeda loh jika ada yang keluar berarti ada yang berbeda mau berbeda berarti ada dua oknum dong disitu loh disini memang dikatakan dua oknum dua oknum oke yang keluar ada sudah dua teos hehehe kalau dua oknum berarti disitu ada dua Allah dong Pak Bapak menyembah dua Allah apa satu Allah saya tanya mereka kan dikatakan satu Yes mengatakan aku dan Bapak adalah satu katanya ada dua tapi kok satu sekarang Bapak jangan melebar yang keluar dari diri Bapak ini ala Bapak ini itu satu oknum atau dua oknum kata Bapak dua oknum sekarang saya sudah ikutin dua oknum ya sudah ikutin dua oknum berarti disitu ada dua apa-apa mengelak satu sebentar dulu sebentar dulu sebentar dulu kamu tidak bisa mengiring saya saya hanya berpodoman kepada apa yang tertulis jika kamu mengatakan ini sebentar dulu Grace Mercy jika kamu mengatakan ini adalah alegoris kamu juga mengatakan ini anak disini menciptakan langit dan bumi adalah juga bentuk kiasan kok tidak loh jadi keluar dari yang terangkan siapa itu kan kuasanya itu keluar apanya yang keluar sih beda kalau kelas apa di dalam Yohanes 842 itu yang datang yang keluar siapa mau sekarang Bapak mau mau kebetar yang datang dan keluar dari Bapak tidak dalam Yohanes 842 siapa Yohanes 824 itu gimana menurut Bapak kan disitu katanya akulah aku jadi siapa yang keluar dan masuk dari diri Bapak ya akulah aku emang ada oknum yang lain Hai buat apa dia bilang iya asyir iya itu tidak menjelaskan apa-apa betul loh kamu coba kamu jelaskan dulu ya udah yang keluar dari diri Bapak bukan Bapak betul ya ya yang keluar dari diri Bapak bukanlah Bapak artinya ada dua oknum ya nah berarti dua Tuhan ya 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 Iya dong kenapa ragu Pak satu nah satu yang satu Tuhan yang satu tidak Tuhan kecuali dua oknum berbeda yang keluar itu bukan Tuhan hehehe aduh sebentar udah udah ngalah tadi sama Pak aku tadi sebentar dulu kalau begitu ditanya dua Allah bukan gimana sih ada dua oknum ya adekan kamu saya tanya yang keluar dari Bapak bukanlah Bapak ya kamu bilang yang keluar dari Bapak ada berapa oknum jadinya dua kamu bilang jadi dua Tuhan iya dong satu kan yang keluar dari Bapak bukanlah Bapak betul satu karena yang satu bukan Tuhan yang satu tetap Tuhan yang bertanya mengenai ketuhanan sebentar jika kalian berbicara mengenai ketuhanan dengar dulu narasimu dengar dulu narasimu Edis dengar dulu yang keluar dari diri Maria ya jiwa yang keluar dari diri Maria bukanlah Maria betul jiwaku bukan aku punya jiwaku bukan aku jiwaku adalah Edis jiwaku adalah jiwa Edis gitu Oh tidak Oh enggak berarti saat jiwa Maria keluar dari diri Maria itu bukan Maria lagi Oh kamu tidak bisa menganalogikan Allah dengan manusia makanya kamu terjebak saat saya tanya tadi yang keluar dari Bapak adalah Bapak kamu bilang tidak tidak yang keluar dari Bapak adalah oknum berbeda luar seharusnya seharusnya mencari analogi jiwa Maria jiwa yang keluar dari diri Maria adalah jiwa Edis kalau benar kayak narasimu itu artinya Bapakmu pun kesurupan bukan anak yang kesurupan Bapak dengan manusia itu berbeda gimana betul enggak saya teman-teman iya berarti sistemu sistem kesurupan gimana kau Hai nah maksudnya dia begitu eh oke berhenti split personality kan kita sudah menjawab sekarang gantian Pak Antigadis jelaskan menurut Pak Antigadis bagaimana dia keluar dari Bapak ya jadi koper bagus juga namanya aku sempat mikir Antigadis oh Sarino baru ngeh juga ya bahwa iya ternyata ada makna tiganya ini tiga ditutup ini ada makna pemburu janda nih kayak aja hahaha ini bukan an Edis bukan seorang Edis ada ternyata angka tiga nih ada maknanya juga oh gitu aku kira an Edis anti gadis Hai jadi mereka ini kan pengertiannya seperti ini tentang padahal hostnya gadis anak anak keluar dari Bapak contoh kita ambil istrasinya tentang film Wiro Sableng ya film Wiro Sableng ini kan kalau dia lagi berkelahi kadang-kadang dia keluar dari tubuhnya tinggal tubuhnya nah jadi pengertian mereka seperti itu bahwa Tuhan Yesus keluar dari Bapak Bapak tinggal tubuhnya di surga Tuhan Yesus jadi manusia gitu jadi ada dua jadinya makanya suara Bapak nggak bisa keluar terdengar lagi wajah Bapak udah terdengar lagi karena apa udah keluar semua sudah jadi manusia gitu tadi silang mau pakai ayat yang namplok mukanya sendiri hehehe hehehe Yohana 16 S2 425 seranda naikkan si berlian itu kau pun mau gimana nya bikin moderator mu ah naikkan si berlian itu ini aja debat kau itu berlian naik berlian enggak ada akun privat hmm ya jadi gimana bagaimana kalian menjelaskan kalau ini adalah satu oknum jika keduanya memberikan pernyataan yang berbeda dimana lagi pernyataan berbedaan tiga dis oke kamu baca Mas Murdua ayat 7 apa katanya nah aku mau ceritakan tentang ketetapan Tuhan ini berkata kepadaku anakku engkau engkau telah kuperanakan pada hari ini kamu udah baca teks aslinya teksi beraninya kamu udah baca yang berbicara disini siapa oke oke kita buka ayatnya apa apa dimana kamu bicara mana ya saya Mas Murdua ayat 7 itu itu remah kakak itu bukan dafar tapi itu remah oke kita buka ya aku akan memberitahukan tentang ketetapan Adonai dia berkata kepadaku engkau adalah putraku pada hari ini aku telah memperanakan engkau halo yang diperanakan disini siapa siapa disini yang berbicara disini Mas Murdua yang berbicara disitu bapak Mas Murdua 84 ada 6 kak marmar bete itu remah tuh dalam bahasa ibraninya itu bukan dafar bapak mengatakan ada varis itu hokmah disitu tulisannya remah 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 bukan remah anak gue kau itu sendinya di Mas Murdua 84 ada 6k marmar iya di teks ibraninya itu hokmah bukan remah sarenda sayangku cintaku alep yukum muam muam aku iya mertuaku hokmah disitu sayangku cinta baby bala bala aku lagi nunggu anaknya sekarang anaknya udah 2 tahun kan jadi tunggu 23 tahun ke depan jadi kamar udah jadi mertuaku bukan sarenda we kena setiakan 200 ekor kuda ini iya edis itu itu hokmah eh edis lagi kan anti gadis oh gadis gini gadis ya karena disini sarenda adalah gadis jadi aku nggak bilang anti gadis tapi gadis polot kamu mau cek ijazahku ijazahku itu kalau kamu tahu aku teknologi pangan nah kalau kapasitas iq ku dan iq mu pasti udah jauh ya ya paham kamu kan aku itu pegang kimia dan aku itu belajar fisika jadi sedangkan kamu coba batasanmu dimana ya jadi kamu nggak usah membatasi ilmu orang ya saudaraku ya terkasih ya jadi gadis iya saya nggak mau menyombongkan diri tapi kalau kamu udah meningkat suruh naik dia suruh naik dia biar turun saya suruh naik dia nggak mau dia itu bang biarin aja gadis ya aku jawab sama kamu ya gadis ya disitu itu hokmah yang dibicarakan karena apa disini tuh nggak bicara memperanakan itu adalah dilahirkan enggak keluar jadi yang keluar dari Adonai adalah apa hokmah apa hokmah hikmat jadi waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini dia mengeluarkan hikmatnya dan membentuk alam semesta apa itu hikmat apa itu hokmah itu makanya dikatakan Tuhan lebih dulu berhikmat nah makanya terbentuklah dunia sama kayak kamu kalau membentuk segala sesuatu itu atau kamu ingin membentuk kursi membentuk meja itu kamu berhikmat dulu ini meja saya mau buat dulu ini berapa meter apa berapa senti kali berapa senti itu yang dikatakan hokmah hikmat diawali dari hikmat gitu jadi iya saya sudah tahu kan harus dikerjakan juga berpikir dulu habis itu dikerjakan dengan tangan jadi jadi kamu marmar mau mengatakan Allah bertuan kepada hikmat hikmat bertuan kepada Allah gitu apa narasimu iya kamu mau menyimpulkan kalau Tuhan Allah berhikmat kepada Allah bertuan kepada hikmat dan hikmat bertuan kepada Allah gitu dimana katanya hikmat berdoa kepada Allah oke kamu baca ya lagi balik lagi ke Ibrani tadi disitu apa yang dikatakan Bapak kepada hikmat iya iya di ayat kan tadi bilang hikmat berdoa kepada Bapak dan Bapak berdoa kepada Allah kamu mengatakan yang keluar dari dalam diri Bapak itu adalah hikmat oke apa yang dikatakan Bapak kepada hikmat berarti kamu gak nangkap narasiku ya waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini nah dia berhikmat lalu apakah Yesua adalah hikmat jawabnya salah Yesua bukan hokmah bukan Yesua itu di dalam teksnya adalah hadafar nah hadafar itu apa nah hadafar itu ya kalau kamu tahu hadafar di dalam terminologi orang Yahudi dia adalah Bapak putra dan roh kudus nah jadi Bapak itu di dalam terminologi bahasa Ibrani itu apa dalam terminologi bahasa Ibrani Bapak itu hokmah malah sebenarnya kalau kamu tahu gadis ya Bapak yang keluar dari anak bukan anak yang keluar dari Bapak ya karena apa hokmah keluar dari keter nah kamu kalau mau belajar kamu ke situ dulu jadi hadafar itu Yesua itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan apa hadafar karena di dalam dafar hadafar ada hokmah ada keter dan ada bina artinya apa di dalam hadafar ya ada Bapak ada putra dan ada roh kudus Bapak itu apa Bapak itu hokmah putra itu apa putra itu keter roh kudus itu apa roh kudus itu bina dimana sih kamu belajarnya buka dia saya sebelah ayat 2 bentar dulu tadi yang mengatakan kamu mengatakan hikmat betul sabar yang nangis itu masa depanku Kak Mamar kamu sendiri yang mengatakan kamu sendiri yang mengatakan tadi yang keluar dari diri Bapak itu adalah hikmat apa yang dikatakan Bapak mengenai hikmat bukan bukan yang keluar dari Bapak adalah hikmat Bapak itu adalah hikmat di dalam terminologi orang Yahudi Bapak itu adalah hokmah putra itu adalah keter roh kudus itu adalah bina dimana sih ayatnya atau putra itu adalah da'at kalau tidak keter dia adalah da'at jadi mau ikuti preposisi tunggu gadis dimana sih kamu dapat narasi itu Bapak putra roh kudus itu adalah hikmat terus putra itu adalah da'at lalu roh kudus itu adalah bina dimana buka di Yesaya 11 ayat 2 sampai ayat 4 kamu cek di dalam bahasa ibraninya kamu akan ketemu Bapak putra roh kudus itu adalah hokmah da'at dan bina'at kamu cek silahkan cek nah di dalam diri siapa ada Bapak putra dan roh kudus ada di dalam diri Yesua karena apa Yesua adalah Bapak putra dan roh kudus itu sendiri dia adalah Bapak putra dan roh kudus itu sendiri makanya narasinya disitu digunakan apa Hadefar nangkep nggak kamu jadi kamu capek kalau ditanya Bapak Yesus keluar dari Bapak iya betul dia Bapak dia putra dia roh kudus karena apa karena Yesua datang ke dunia ini karena Yesus datang ke dunia ini karena berasal dari hikmatnya sendiri karena belas kasihnya sendiri ada hikmat di dalam dirinya sehingga dia datang ke dunia ini sehingga karena ada belas kasih hikmat di dalam dirinya sehingga dia menjadi anak apa itu pengetahuan da'at memberi pengetahuan kepada manusia menebus manusia karena ada keadilan di dalam dirinya ini makanya dia mengadilin manusia dia adalah roh kudus roh kudus itu tugasnya mengadili Yesua nanti datang di akhir jaman dia mengadili makanya dia adalah Bapak putra dan roh kudus itu nggak ada orang disini tuh nggak ada kamu tanya di komal ini ada nggak yang menolak Bapak putra dan roh kudus nggak ada coba tanya satu-satu ada nggak yang menolak Bapak putra dan roh kudus nggak ada tapi yang menjadi pertanyaan siapa Bapak putra dan roh kudus itu pasti semua disini serentak menjawab Yesua kamu aja yang mau memisahkan ini Bapaknya Bapaknya lain anaknya lain anaknya lain roh kudusnya lain kamu tuh titiga Tuhan tapi ngaku satu tapi ngaku satu tapi ngaku satu tapi ngaku satu bukan saya loh sekarang saya tanya Yesus keluar Yesus keluar dari diri Bapak betul sebentar sebentar dulu di dalam masmur ini yang diurapi disini siapa raja yang disini dimaksud siapa oh jadi sudah lompat-lompat lagi nih loh sekarang kamu baca disitu teksnya Pak Hamasyah 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 bukan Masyah tapi Yesua Hamasyah yang mengurapi beda Masyah yang diurapi Masyah Hamasyah Hamasyah itu beda Masyah itu yang diurapi tapi Hamasyah yang punya urapan ini aja kamu bingung ya mantap-mantap Musa itu Masyah Nuh itu Masyah udah lalu ada lagi namanya si Henok itu Masyah Raja Daud itu Masyah Imam Lewi itu Masyah yang ditanya sekarang Hamasyahnya siapa Yesua 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 lah orang teksnya jelas Yesua Hamasyah Melek Hayefuddin Masyah dikatakan loh kan di dalam waktu dia disalibkan kan disitu tulisannya apa Yesua Yesua Hanat Sri Melek Hayefuddin dimana sebentar dulu dimana dikatakan di dalam Asmur ini Yesua Hamasyah di Masmur kamu cerita Masmur kamu cerita dimana Masmur cerita Yesua kamu coba baca dulu saya katakan saya kan buka kita kembali ah gak di Masmur ini pun gak ada cerita Yesua disini nah makanya saya tanyakan siapa disini Raja yang diruapi yang mengurapi siapa yang Maha Kudus mengurapi yang Maha Kudus coba yang Maha Kudus memandikan dirinya dengan urapan dirinya sendiri iya karena didalamnya saya 52 ayat 6 sabar jadi saya bisa tangkap begitu maksudnya wih oke jadi yang Maha Kudus memberkati dirinya sendiri iya dong masa Tuhan butuh Tuhan lain untuk memberkati dirinya ya loh kok ketawa loh kok ketawa memang kalian itu apa ya pendusta jadi ya itu suka ketawa pendusta almana pendustanya dimana sekarang saya tanya sama kamu ada otoritas lain yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus sebentar ini makanya saya tanyakan tadi disini ada dua konteks yang berbeda iya iya menurut kamu menurut kamu menurut kamu adakah yang lebih jadi konteks yang pertama dirinya mengklaim diperanakan dan diurapi nah tadi sudah dijelaskan konteks yang kedua menyatakan menyatakan dia memperanakan ini sudah menjelaskan dua oknum yang berbeda mana dua oknum yang berbeda di situ bagaimana kamu melahirkan diri kamu sendiri saya tanya sama kamu sudah dijelaskan ya kalau kalau saya sendiri manusia tidak mampu tapi apakah Kristus itu tidak mampu saya tanya kamu Yesus yang adalah Tuhan dan Allah tidak mampu bagaimana roh bagaimana roh bagaimana sih kamu ini memperanakan dirinya sendiri saya tanya sama kamu kamu ini sudah seperti orang dimana ya tidak percaya kemahkuasan daripada Allah bagaimana kamu ini kamu pindah aja ini nah ini ini udah masuk jurus apa ini jurus apa alam-alam hanya Allah yang tahu mana hanya Allah yang tahu bagaimana saya enggak pakai enggak mengaduk pemahaman seperti itu berarti menurut kamu ada yang lebih maha kuasa daripada Tuhan Yesus ini bukan berbicara siapa yang lebih maha kuasa loh kan saya saya kan bilang oh iya dong saya kan bilang dia maha kuasa kan begitu eh lagi tidak tidak ada tidak ada satupun yang tidak yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus iya kamu jawab edis eh gadis coba kamu jawab Yesus Tuhan ya ya jadi ada yang mengurapi Tuhan selain dirinya sendiri ini oh Bapak yang mengurapi Bapak yang lain Bapak berarti berarti entitas Bapak mengurapi entitas Yesus berarti apa bedanya kamu dengan dua Tuhan Tuhan Bapak mengurapi Tuhan anak kan kan Bapak Tuhan Bapak mengurapi Tuhan anak kan kan Bapak Tuhan Yesus Yesus Tuhan ya kan anak Tuhan Bapak Tuhan jadi dua Tuhan dong Bapak lebih Bapak lebih mahu kuasa dari Tuhan Bapak lebih mahu kuasa dari Tuhan Bapak lebih mahu kuasa dari Tuhan Yesus adalah Bapak bukan bukan berarti Bapak bukan Yesus Yesus bukan Bapak entitas Bapak mengurapi Yesus berarti ada entitas yang lebih tinggi daripada Yesus betul iya ada entitas yang lebih tinggi dari Yesus kan iya 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 kan itu kesepakatan kalian jika ini sepakat dulu Tuhan besar mengurapi Tuhan kecil betul kan disitu kamu ya menyimpulkan ya saya tidak mau menyimpulkan aduh kawan-kawan kalian dengarkan dulu narasi dia benar apa tidak sih nah kamu gini loh gini loh ketika kamu bernarasi kamu harus tahu efek daripada kamu bernarasi itu seperti apa begitu ya silahkan dia meninggal konsisten silahkan almana bersayap terus ini kata-katanya bersayap jadi silahkan kalau kalau kamu mau menyimpulkan sendiri akan bukan menyimpulkan kesimpulan kamu itu tidak Pak bukan tidak paksakan ketika kamu mengatakan seperti itu akan larinya juga seperti itu pasti pasti larinya seperti itu juga Hai kamu harus tahu korju kuncinya gitu ya makanya saya tadi dari pertama bertanya di dalam jauhnya mengelang naik aku turun almana kamu itu sudah yang datang dan keluar itu siapa kalau Pak gadis membawa ayat Bapak lebih besar daripada aku Pak gadis harus bisa bertanggung jawab bahwa ada Tuhan besar ada Tuhan kecil kan Bapak Tuhan punya Yesus kan juga Tuhan kan begitu Bapak-bapak bapak-bapak kenal gini Bapak-bapak kan pencipta di dalam Alkitab juga Yesus katanya pencipta ya kan kan berarti ada dua pencipta di situ terus ah bergerak dua pencipta eh ah menurut kamu bener dua pencipta ya terus Bapak menciptakan apa Yesus menciptakan apa saya tanya kamu sudah melebarin almana kamu jangan mengalihkan pertanyaan bukan kamu yang melebar kau kan tadi udah ku jawab masmur2 itu bukan bicara adanya pribadi Bapak oke oke balik lagi kembali lagi sebentar balik lagi tadi kan gitu saya mencium narasi anti gadis ini lain di bibir lain di hati ini saya kalau jadi guru saya kalau jadi guru bukan saya kalau jadi guru ulah kalau saya sudah terangkan buat sudah kamu sudah diterangkan begitu banyak di sini dengan tidak mengulang mengulang lagi lagi perantaran anaknya ini SPP kamu saya kesinaik tiga kali lipat sini menjelaskan dua oknum yang berbeda atau yang sama aduh oknum yang sama tadi loh dikata bagaimana kalian mengatakan oknum yang sama jika di sini dikatakan Bapak membawa anaknya siapa yang membawa siapa yang dibawa apa yang dibawa Aduh ini ini sama dengan ya udah berarti kan ada yang membawa ada yang dibawa berarti ada dua siapa yang mengutus dan siapa yang mengutus mengatakan dua Tuhan jika mengikuti narasimu aja itu berbicara ada yang membawa Tuhan tidak berbicara mengenai hakikat Tuhan tidak berbicara mengenai hakikat tuh aduh ini apa aku lagi kau kehakikat ini ada yang membawa dan ada yang dibawakan aku membawa anakku pergi belanja ada yang membawa dan ada yang dibawa ada membawa aku pribadi pertama dan mau anakku anakku pribadi kedua ya dong ada dua manusia dong Hai berarti ada dua Tuhan dong kamu Hai anak gadis kok enggak kata Allah dan Tuhan itu kata Allah dan Tuhan itu merujuk sama berbicara mengenai hakikat atau tidak ah sekarang saya ketanya kamu arti kata Tuhan apa gitu loh penguasa penguasa saja gitu penguasa apa dulu penguasa apa dulu penguasa bumi dari surga sekarang ada berapa penguasa Bapak ada penguasa anak ada berapa penguasa satu itu aja kok sudah gini 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 maksud maksud saya begini kok kamu kamu kok susah ya untuk masuk gitu ya untuk untuk diterangkan itu masuk ya susah dari tadi diterangkan kamu minta yang gampang sih kamu minta yang bersihnya cuma sampai di situ Tuhan dengan Allah kenapa kenapa kita kenapa kalian menyamaratakan makna kata Tuhan dengan Allah sekarang saya tanya kamu ulangan 6 ayat tempat ala gadis anti gadis ala gadis ala gadis ala gadis ala gadis ala gadis ala gadis menulis Tuhan dan Allah itu esah gini 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 ulangan 6 ayat 4 Tuhan Allah itu esah eh saya sekalanya sebelum-sebelum diapa saya mau tanya hak Allah itu apa Allah itu gelar Allah itu gelar maaf Oh diberapa lagi nih dari mana nih kapan ini di lu Allah itu kan gelar Oke jadi kalau Tuhan itu apa Tuhan juga gelar nah ini suka bermasalah nih disini nih anak gadis gini apa beda Allah dan Tuhan itu bedanya dimana kalau di dalam terminologi Ibrani atau Yunani dalam terminologi Ibrani ya Allah itu padanannya apa dia mau dia mau dia maunya ala itu nama mungkin Hai coba anak gadis ala itu padanannya dalam bahasa Yunani apa Hai Elohim atau teos apa teos atau kurios ya silahkan jelaskan jangan silahkan jelaskan berarti saya kau enggak ngerti sendiri terminologinya Allah dan tua Tuhan ini jadi gini aku jelasin sedikit sama kamu ya dia maunya gampang ala itu ala itu sang sumber Tuhan itu penguasa jadi ala itu diserap dia maunya gitu ya salah kamu salah ala itu diserap dari terminologi bahasa Arab karena kita ini bahasa bahasa Indonesia itu kan miskin ya bahasa Indonesia itu miskin ya benar jadi kita menyerap dari bahasa-bahasa asing contoh ala contoh retorika red herring itu tuh semua bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia nah dalam bahasa Arab Allah itu tuh padanannya sama dengan teos bentar nah Allah itu padanannya dengan teos teos dan Tuhan pun padanannya dengan teos Tuhan dan ilah ini padanannya adalah Tuhan dan ilah ya Tuhan dan ilah itu padanannya kurios nah makanya tadi saya tanya kamu kan mau memisah nih antara Allah dan Tuhan ya biar kamu paham nih Allah dan Tuhan itu dari terminologi bahasa berbeda yang satu bahasa Arab yang satu bahasa Melayu Tuhan dan Tuhan ini dari bahasa Melayu saudaraku gadis kamu harus paham makanya saya bilang dimana narasi Tuhan dan Tuhan Tuhan dan Allah ini berbeda enggak ada bedanya sama-sama teos paham ya nangkep ya enggak dia mau dia mau dia maunya itu Tuhan itu penguasa Bu sedangkan Allah itu sang sumber maunya gitu Iya kedua ya jadi Tuhan ini apa berbicara kejabatan atau hakikat aduh itu orang dari Tuhan dan Allah itu sama-sama bukan bicara buah emang Allah itu jangan hakikat ya hakikat itu apa sih ya kenyataan sebenarnya kenyataan sebenarnya Pak hakikat itu kesatuan mungkin jika berbicara mengenai kata Allah itu berbicara esensi tidak hakikat kita cari tahu ya hakikat itu itu apa ya hakikat bapak itu apa hakikat Samsung beritu apa aku soalnya Allah kamar Hai kakak mamar teka mamar kamar hanya anak-anak mamar hakikat Tuhan itu apa pasti tahu Nah kita buka ya hakikat itu apa oke hakikat itu artinya inti sari atau dasar kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya ya Nah kalau kita bicara menggunakan kata hakikat kamu menggunakan ya kata hakikat sebentar dulu lalu kamu jelaskan juga apa itu kata Tuhan kan tadi saya udah jelaskan apa kata Tuhan dan dari mana diambil Tuhan dan Allah itu kan sudah saya jelasin apa dia tidak masuk tadi Allah Allah artinya kenyataan sebenarnya bukan bukan Allah itu yang ini adalah kenyataan sebenarnya sebutan gelar-gelar kamu dari tadi Aduh kamu jangan salah nah kita balik lagi nih hakikat ya di sini hakikat itu kan kenyataan kenyataan sebenarnya abu rumah hakikat artinya inti sara atau dasar kenyataan yang sebenarnya nah kalau kita ngelih melihat dari definisi hakikat kenyataan sebenarnya ingat kata nyata kenyataan sebenarnya Emang Bapak pernah nyata pernah kelihatan pernah kedengaran suaranya ranya pun nggak pernah saya kalau saya kalau saya kalau jadi guru saya minta SPP empat kali lipat dari kamu karena kamu udah kamu enggak orang yang jauh belakang mutuk-mutuk yang mana kamu jangan bernarasi yang gak penting sebilang gini loh Hai bodoh lambat sekali pemikiran tanya tidak mengerti kamu ini ya sebentar seperti seperti kamu nih seperti FN6 bernarasi yang gak penting begini buktinya begini buktinya kan dari tadi dijelaskan saya berkali lu Hai coba aja kamu tanggapin aja hakikat itu kan katanya kenyataan sebenarnya nah sekarang balik lagi Allah itu bukan kenyataan sebenarnya karena Allah itu adalah gelar atau suatu pujian atau sanjungan yang diberi manusia kepada Tuhan kepadanya bapak dimana bapak itu pernah kelihatan karena ingat baga di kenyataan sebenarnya bagaimana gelar bersirman Pak gadis kamu selesai satu-satu dong anak gadis kamu mengatakan ala itu ada belakang aduh berkuasa gadis bagaimana gelar bersirman saya tanya sempat ayat 24 buka baca kamu tahu itu hakikat Tuhan Tuhan gelar tuh bapak gadis baca saat dikatakan tertulis disini alam lu gimana gelar bersirman begini gini-gini saya tanya kamu yang kamu yang kamu mau tuh ala itu apa begitu yang kamu mau biar 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 kita tahu dulu isi otakmu gitu loh kita menggelarkan Allah namanya tidak tahu yang kamu mau hal-hal itu apa gitu sudah ada ya itu dulu sebentar 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 sebesar yang nggak berarti itu adalah sementara itu dulu saya mau coba kamu itu mengerti enggak ketika Kamu tidak bisa mengerti ya percuma Tanjang lebar dari tadi kita omongin Gitu loh Begini saya tambah ya Pak Antigadis Soal hakikat itu Kalau Pak Antigadis melihat pohon di taman Kan kita sudah tahu ya Dia kayu ya Ini analogi saja Terus tiba-tiba Pak Antigadis Melihat pohon di dalam ruangan gedung Nah ketika Pak Antigadis selidiki Ternyata itu besi Dibuat seperti pohon Jadi keadaan pohon yang di dalam ruangan itu Adalah besi Itu hakikatnya Begitu ya Jadi kalau ada pohon yang dijadikan Tuhan itu Hakikatnya itu ala lain Begitu Pak Antigadis Jadi yang Tuhan Yang sebenarnya itu Yang ala yang sebenarnya itu Ya jadi Ayat 24 baca Pak Gadi Dalam pemahaman saya Hakikat Allah itu Merujuk kepada hakikat Sedangkan Tuhan Ditanya hakikatnya Apa yang dijadikan Allah Kata sebutan Kata sebutan Gelar kepada Yahweh Ditanya Jadi pohon juga Anda bisa sebut Allah Kalau Anda menjadikan pohon itu Hakikat itu Adalah kenyataan sebenarnya Oke Saya tak Saya tak Musa itu disebut ala juga Apakah Musa itu pencipta Saya tanya Kita pun disebut ala juga Betul Hakikatnya apa Baca di Yohan Yohanes 4 ayat 24 Alah itu adalah roh Gitu Itu dia Itulah hakikat Tuhan kita itu Adalah roh Ya jadi Mengapa dikatakan Sekedar Jadi mengapa Dikatakan itu Gelar Nah itu kan gelar Daripada Itu gelar Alah itu gelar Lalu kamu mau Alah itu gelar Kamu mau ala itu apa Saya tanya dulu Kamu mau ala itu apa Sebentar dulu Kamu tidak seperti anak-anak Almanak Enggak bukan Bukan seperti anak-anak Alah itu gelar ya Kita kunci ya Yang seperti anak-anak Dari tadi tuh kami Bentar Oke Jadi saat dikatakan Alah berfirman Maka gelar berfirman Saat dikatakan Adalah anak gelar Gitu Kunci dulu Anak kuncinya Buang ke laut Jangan dibuka-buka lagi Alah itu Gelar Udah Kunci Buang di laut Anak kuncinya Biar gak usah dibuka Jadi kalian mau mengatakan Berfirman lah gelar Akulah Tuhan alamu Aku sudah menggelar Kita menggunakan Namanya sudah Dengarkan ya Jadi bangsa Israel Memanggil Sang pencipta itu Adonai Elohim Diterjemahkan Tuhan Allah Baksa Israel Memanggil Sang pencipta itu Tuhan Allah Paham Tuhan dan Allah Ini kan artinya gelar Itu gelar Kepada pencipta Kepada sesembah Kepada sesembah Kepada sesembah Iya itu gelar Kepada sesembah Yang kau sembah Tuhan dan Allah Ini artinya gelar Jadi saat dikatakan Tuhan Allah Maka diartikan Gelar-gelar Iya gelar Daripada pencipta itu Kalau namanya itu Berbeda Tuhan dan Allah Di dalam satu nama Tuhan Yesus Di dalam nama Yesus Itu Kalau namanya itu Yesus Yesus Christ Yesus Christ Tapi kalau gelarnya itu Yesus Christ Itu Gelarnya Tuhan dan Allah Jadi Jadi begini Makanya begini Makanya kamu dengar Gini Thomas Thomas itu Mengatakan begini Thomas itu Mengatakan engkau Tuhan dan Allah Bisa kita analogikan Dengan manusia Ya Hakikatnya apa Maka dijawab Allah itu Hakikatnya roh Manusia itu Hakikatnya Fisik Tadi kau bilang Hakikatnya Hakikatnya Allah Bukan hakikatnya Roh Berganti lagi Berganti lagi Bersama Hakikat Yang mana Tadi kau bilang Allah adalah hakikat Iya Tapi sekarang kau bilang Hakikat adalah roh Ah makin bingung Aku Endang bukan Makin bingung Makin pinter Ini tidak jelas Dia ini Abu-Abu Kau bilang di awal Tadi Allah itu adalah Sebuah hakikat Tapi sekarang kau bilang Lagi roh itu Hakikat Saya katakan Allah itu Merujuk kepada Hakikat Merujuk kepada Hakikat Aduh berganti lagi Adalah roh Dibawa ada jawabannya itu Hakikat Allah Ya Allah Katanya Aduh 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 Parah Jadi Allah Tuhan Tuhan Allah itu Gelar kepada Sesembahan Kita Contoh Kayak saya Gelar saya Mama Kalau saya punya Anak Gitu Kak Bagaimana Gelar melayarkan Gelar kasih Kamu Contoh Ini Gelar melayarkan Gelar Gadis ini Gelarnya Bapak Dari anak Tetapi Nama Bapak Itu Bukan Bapak Tapi Anak Gadis Gitu Namanya Bagaimana Gelar Gelar Aduh Orang Bodoh Jadi Allah Tuhan Allah Itu Namanya Yesus Yesus Mesia Ya Jadi Itu Gelar Tuhan Allah Karena Tuhan Allah Ini Jamak Bukan Tunggal Cusat Sekali Kamu Saya Tadak Begini Begini Kalau Menurut Saya Begini Kalau Mau Kalau Kamu Mau Agak Otak Itu Terbuka Beli Kedondong Dulu Kedondong Makan 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 Kedondong Dulu Biar 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 Ini Terbuka Kamu Ke RT6 Aja Alman Supaya Narasi Narasi Kamu Tertemu Bukan Bukan Maksudnya Gini Yang Seperti RT6 Itu Kamu Diterangkan Dari Tadi Itu Tidak Kalau Berbicara Dengan Saya Tidak Perlu Narasi Narasi Yang Enggak Penting Enggak Bukan 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 Gondong Kadang Kadang Itu Penting RT6 Sering Seperti Itu Seluruh Pendeta Sama Saya Enggak Ada Yang Berani Enggak Ada Yang Pernah Mengalahkan Saya Itu Narasi Narasi Enggak Penting Lebih Enggak Penting Tuh Kamu Ketika Sudah Diberikan Sudah Diberikan Keterangan Kamu Sendiri Dari Tadi Tidak Bisa Mengerti Diterangkan Dari Tadi Tidak Tidak Mengerti Berarti Kamu Itu Berotak Atau Tidak Gitu Tidak Terserah Saya Berotak Atau Tidak Terserah Tidak 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 Menyaut Saya Tidak Perhatian Lebih Tidak Tidak Kamu butuh Perhatian Saya Sebentar Sama Saya Bang Kalau Yang Anda Percaya Itu Tuhan Itu Ada Berapa Berapa Tuhan Yang Kamu Percaya Itu Kamu Perbaiki Dulu Tuhan Itu Ada Berapa Iya Harus Harus Tidak Releban Kalau Kamu Mengatakan Tuhan Itu Ada Berapa Itu Tidak Penting Tuhan Itu Gelar Tidak Penting Justru Penting Sudah Dibilang Gelar Lagi Tuhan Yang Kamu Sembah Itu Tuhan Yang Mana Lebih Baik Kamu Bertanya Alah Itu Ada Berapa Pada Saya Daripada Tuhan Itu Ada Berapa Tuhan Itu Bisa Saya Katakan Banyak Oh Banyak Oh Ya Ya Krisna Itu Tuhan 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 Jadi Tidak Penting Pertanyaan Kamu Tung Tidak Releban Kalau Allah Itu Ada Berapa Allah Alamu Ada Berapa Jadi Kamu Butuh Perhatian Saya Sekarang Loh Saya Cuma Tanya Untuk Tahu Bagaimana Tahu Kamu Ini Otak Berotak Tidak Berotak Itu Ada Berapa Bapak Itu Allah Berarti Dualah Dualah Sudah Dualah 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 Berarti Tiga Allah Jadi Kamu Sudah Menyimpulkan Sudah Berapa Allah Tiga Allah Jadi Kenapa Kamu Sangkal Ya Menurut Kamu Kamu Sudah Menentang Ayat Alkitab Yang Mengatakan Hanya Ada Satu Satunya Allah Bukan Kamu Tadi Katakan Bapak Itu Allah Tidak Tanya Tidak Tidak Antigadis Kalau Diskusi Ketika Ditanya Jawab Aja Biar Tidak Banyak Aku Allah Juga Tuhan Katanya Udah Usah Diperdebat Bapak Itu Alman Ya Bapak Itu Kepala Berarti Satu Anak Itu Allah Ya Dualah Oke Rokudus Itu Allah Ya Tidak Berapa Allah Kamu Sumpulkan Tidak 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 Gitu Jadi Gugur Pemahaman Kamu Diikutin Masih Salah Tidak Tidak Diikutin Salah Itu Membalik Oke Sekarang Balik Sekarang Saya Balik Sekarang Saya Balik Keluar Dari Diri Allah Itu Siapa Sebentar Saya Balik Dulu Kekamu Menurut Kamu Allah Itu Berapa Saya Jawab Jawab Berani Jawab Itu Bapak Allah Menurut Kamu Menurut Kamu Alam Itu Ada Berapa Satu Atau Tiga Gitu Loh Oke Tiga Alam Tiga Oh Ya Sudah 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 gantian personal ada di bawah yang mau naik gantian Pak anti gadis ganti coba siapa lagi mana tritunggal yang punya ilmu naiklah sudah tadi pengakuannya tiga Allah ya mantap itu itu baru jujur namanya jadi disitu kita bilang satu-satu tapi ya udah ngaku disitu kita bisa lihat begitu yang sudah lihat satu jangan ada ilah lain dihadapan jelas itu kekejian Tuhan lu membutuhkan Tuhan jika Allah itu jelas disitu ya dan itu adalah kekejian bagi Tuhan ya iya kekejian maksudnya tiga alat tiga alat tiga alat dengar polot dia tidak mau gelar dia tidak mau dia tidak mau gelar dia maunya tuh alatnya tuh tiga naik pejantan tangguh naik elang masih dibawa elang elang naik lah elang boklang sekarang naik kamu naik tanya lagi yang sama pak mana jadi penciptanya satu tapi tiga pribadi enggak jadi ada kecil besar ada alat kan ada tiga dia bilang berarti ada alat besar alat setengah besar alat kecil tiga pribadi itu gimana pak apatar setengah besar doremia tiga pribadi itu tolong jelaskan dengar ya teman-teman tiga pribadi itu tolong dijelaskan menurut firman Tuhan ya menurut Alkitab ala besar doremia dong itu ala setengah besar ada ala kecil jadi dia turun-turun satu meter jadi yang satu tingginya satu meter dia turun setengah senti nanti dia turun lagi setengah senti ini kan jadi yang paling tinggi yang paling menurut mereka yang paling berkuasa itu adalah ala bapak ini begitu jadi Tuhan Yesus itu berkuasanya itu setengah lalu roh kudus itu kuasanya seprapat roh kudus paling tinggi jadi dia itu kalau berdosa kepada roh kudus atau menghujat roh kudus tidak ada ampun tapi kan begini mereka mengatakan bahwa yang membangkitkan Tuhan Yesus itu adalah ala bapak kan begitu yang membangkitkan Tuhan Yesus berarti kan ala bapak ini lebih tinggi daripada Tuhan Yesus kan begitu kalau kalau si metatron waktu podcast di sama itu di youtube di podcast ya ditanya siapa yang membangkitkan Yesus dia menjawab ala teritungga yang membangkitkan Yesus ala teritungga lho Yesus dibangkitkan sama letri tunggal udah beda lagi sudah umpat sudah empat Tuhan itu karena Yesusnya belum bangkit yang bangkitkan ala teritunggal bang manak sakit yang paling besar itu roh kudus kalau mau tahu karena bapak itu hanya berada di surga anak itu ada di bumi roh kudus itu ada di bumi dan di surga jadi yang paling besar kuasanya itu iya sekalipun Yesus dibangkitkan oleh bapak tetap roh kudus itu paling besar iya setengah besar itu bapak tapi mereka tidak mengerti itu pak bu marmar mereka tahu yang paling tinggi itu bapak karena dari karena gini bapak putra dan roh kudus jadi roh kudus itu paling belakang menurut mereka jadi bapak kasih perintah bapak kasih perintah kepada Tuhan Yesus selesai Tuhan Yesus naik ke surga perintah lagi ke roh kudus jadi roh kudus paling belakang bu marmar kalau menurut mereka jadi kan mereka itu kan memisah-misahkan membeda-bedakan kan begitu jadi ada pemisahan diantara mereka itu di mereka itu ada pemisahan jadi ala bapak jadi bapak itu berbeda dengan Yesus Yesus berbeda dengan roh kudus kan begitu kenapa juga tritunggal dibuat siapa yang buat sebutan tritunggal aku mau nanya sama apa tar-apa tar ini dari mana mana apanya anak siapa mana mana maksudnya mana-mana apanya Kristen apa Islam Kristen oh lanjut lanjut kalau almanak almanak itu kalender itu ya jadi munculnya tritunggal nih akhirnya masalah sampai sekarang ya sebelum tritunggal itu kan masih murni Alkitabia sebenarnya iya benar itu benar dia jadi kali kun sili tritung ini gak kelahan sampai sekarang jadi apa yang mereka katakan bahwa mereka ini mengikuti pengajaran daripada rasul-rasul itu omong kosong ya kalau benar saya sebab rasul-rasul pun tidak pernah mengajarkan seperti ini jadi benar itu apa kata Tuhan Yesus ya sekarang tergenapi percuma mereka beribadah kepadaku sementara ajarannya ajaran manusia jadi mereka ini meninggikan ajaran manusia tertulianus tertulianus dituhankan iya jadi mereka tidak pernah pikirkan bahwa saat ini mereka itu bukan menuankan Yesus Kristus tapi menuankan Bapak-Bapak Gereja mereka terikat jadi pengajaran itu mereka sudah menomorsatukan Bapak-Bapak Gereja jadi bukan menomorsatukan A bukan meninggikan Tuhan Yesus bukan mereka ini pembohong mereka ini padahal si Tertulianus ini yang membawa nama Tritunggal yang mengolah tentang Tritunggal tahun 2006 dibidatkan keluar dari Tritunggal lagi si Tertulianus meninggalkan tai di Tritunggal diadopsi anak-anaknya sampai sekarang padahal sudah dibidatkan loh malahan dituduh si Tertulianus ini mati sebagai orang kafir karena dia mengajar sesat mengatakan Yesus bukan Bapak 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 Baru Kudus tetapi diadopsi lagi dikonsili lagi tahun 325 di dalam konsili tahun 325 ini yang saya baca menyesatkan membidatkan orang yang mengatakan orang yang mengajarkan Yesus bukan Allah dibidatkan jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan Allah itu bidat tetapi mereka ini tidak tahu malahan mereka mengatakan Yesus bukan Allah tapi Tuhan bidat terima kasih sub indo by broth3rmax